Dari stereofoam bekas ya, ini pernah tenggelam Ini teman-teman hasilnya hari ini Kita ambil Kebetulan dapat daun-daun kering Green material Tiba-tiba 9 Mei 2020 Nah ini cabenya Semenjak berapa hari yang lalu ya Mami tulis di bawahnya Itu Mami pruning ya Mami pruning itu alias dipotong Dahan-dahan yang panjangnya yang sudah tidak produktif Nah akhirnya terlihat ya teman-teman ya Itu daun barunya itu segar banget ya Semoga aja tidak ada keriting daun Dan sekarang hari ini Mami mau potong aja deh yang ini Kemarin kan Mami sisain yang ini Soalnya kelihatannya banyak bunganya Tapi ternyata ditungguin bunganya itu runtuh terus Tuh seperti ini ya Nah itu runtuh terus ya Jadi lebih baik Mami pangkas aja Mungkin bismillah Sayang sih sebenarnya Uh Mami Jadi pengen iseng ini Ditancep ke dimana gitu ya Kan bisa di stack katanya Coba kita tancap ah disini saja Disini kosong nih Ini iseng aja kita tancap disini Nah katanya kan cabai bisa di stack tuh Kita tancap aja dalam Semoga Semoga apa ya Ya semoga timbul akar dan Menjadi cabai yang baru Ini Mami gak tau ini Ini Mami gak tau ini apa ya Jadi dia terus mengeluarkan daun Mami gak tau silahkan Kalau temen-temen ada yang tau ya Mami gak tau ini apaan Tapi dia gak pernah mati sama sekali Dari sejak dia tumbuh Dan gak pernah dipanen sama Mami Cuma lupa gitu loh Sebenarnya bisa dipanen Cuma sayang Lucu banget bentuknya Jadi kalau kuning Nah kalau kuning-kuning tuh Daunnya Mami taro aja di bawah Aduh ini ada semut merah lagi nih Nah jadi seperti ini Semoga dia lebih Lebih ini ya Lebih konsentrasi Untuk mengeluarkan daun-daun barunya Nanti memanjang lagi kok Tenang aja Oke Hari ini baru menanam Kembangkol ini PM126F1 Semoga berhasil Tuh Yang potekan Bukan potekan sih Kapan tuh Mami ngeliat ini Ada yang kelepas daunnya Terus udah layu Tapi Mami tancapin Ternyata seger lagi temen-temen Semoga aja pot yang ini Vegetable planter bag 50 liter Bisa dipenuhi Dan ke depannya Akan dipanen Ubi jalar dari dalam dia ini Kalau ini bunga telang tumbuh liar ya Akhirnya tadi Mami pindahin Satu-satu bunga telangnya Kesini Pakai media tanam bekas ya Jadi media tanam bekas kan Mulai sekarang Temen-temen tau kan Mami Caranya media tanam bekas Menanam-nanam itu Karena sudah banyak sekali Binatang tanahnya Karena Mami suka pakai mulsa organik Jadi gak bisa dipakai Untuk tanaman-tanaman yang Baru Karena dimakan terus Tanamannya Akhirnya Mami tanamin bunga telang Hanya bunga telang Ya tanaman polong-polongan Di kebun atap rumah Mami ini Yang tidak diganggu oleh Binatang tanah itu Ya Dan mungkin teman-teman Ada yang pengen tau Kale-kale Mami ini Apa kabar Tuh Keadaannya begini teman-teman Mami itu masih punya Kale sedikit Tapi begitu ada teman Mami Datang ke rumah Pasti Mami dirayu Beli dong Kale-kale nya Yaudah Mami luluh ya Kalau udah kayak gitu Bukan mata duit tahan Tapi karena Kasian sama teman Gak enak sama teman Jadinya yaudah deh Boleh dibeli Akhirnya satu pot dibawa Dibeli sama mereka Yaudah Jadi Mami nya gak punya Kale Jadi ini Baru Baru mencicil lagi ya Teman-teman ya Ini dari Setek Ya teman-teman Dari setek Ini semua dari setek sih Kalau yang Kale Nero ya Kalau yang ini doang Dari biji Dan banyak banget Semut merahnya Ya kadang suka berkumpul Nah ini Dia buat lubang-lubang disini Jadi berkumpul Banyak sekali Semut merah Tapi sama Mami Mami agak kejam sekarang Jadi Mami pencetin Dan tau gak teman-teman Ternyata yang salah itu Mami Bukan si semut merah Tau kenapa Karena waktu dulu Mami pernah Memberi kebiasaan Buang sampah Organik Langsung ke atas pot Nah itu walaupun bukan Di pot kali ini Tapi itu ternyata Mendatangkan banyak Semut merah Yang merajai Kebun atap rumah Mami ini Sehingga kali-kali Mami itu Tumbang satu persatu Oleh mereka Dan ternyata Setelah Mami Hentikan kebiasaan ini Alhamdulillah Teman-teman Tidak akan ada lagi Gangguan dari semut merah ini Kasian ya Semut merahnya Mami pencetin Mami matiin Padahal yang salah itu Mami Teman-teman Seberapa keras Mami Mengusnahkan Semut-semut merah ini Maka Mereka itu Besoknya balik lagi Balik lagi Teman-teman Jadi kayak gak ada gunanya Mami melakukan hal ini Dalam berkebun ini Kita seperti apa ya Bercermin Pada diri kita sendiri Apa sih kesalahan kita Apa yang kita lakukan Sehingga menyebabkan Ada masalah Dalam kebun kita Ini karena videonya Lima bulan yang lalu Sejak Mami Tidak lagi membuang Sampah segar Ke potnya Itu Alhamdulillah Mami sudah lepas Dari permasalahan Semut-semut merah ini Tanpa harus membunuh mereka Tanpa harus Cari Tau obat Apa yang ampuh Untuk membunuh mereka Alhamdulillah Teman-teman ya Ternyata cuman Satu kesalahan Ya Mami ulang lagi Yaitu Mami membuang Sampah Basah Langsung ke pot Kencurnya Ini Updateannya Sudah segede ini ya Teman-teman Sebelumnya pakai Bunga telang Ini disininya Tapi bunga telangnya Sudah dibeli orang Seperti biasa Alhamdulillah Kalau sudah dibeli itu Seneng banget Mami Jadi akarnya itu Sudah menyuburkan tanaman ini Tanpa terbuang percuma Si bunga telangnya Bunga telangnya dibeli orang Menghasilkan duit Untuk Mami Tentunya ya Dan juga Seneng temannya juga Dikasih Ya dibeli Itu bibitnya Sama mereka Dan juga Kencurnya juga happy Pastinya ya Bekas ditanemin Bunga telang Insya Allah subur Oke teman-teman Ini hari yang ditunggu-tunggu Karena Labu madu kita Terlihat sudah sangat matang Yang satu Tapi yang satu juga sekalian aja Karena di atas atap Tumbuhnya Jadi sekalian dua-duanya Mau dipanen hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Eh Oke inilah teman-teman hasil labu madu kita ya Tuh Alhamdulillah sekarang kita timbang dulu ya happy nggak Kim Oke ini yang labu madu yang paling besar kita timbang wuuh 1,5 kilo everyone wuuh 1,5 kilo Masya Allah wuih 1,53 1,53 kilo oke Iya satu lagi Oh ini 902 gram berdua 2,4 kilo tuh Masya Allah Terima kasih ya Allah Halo teman-teman akhirnya ya yang dimimpi-mimpikan terjadi ya jadi jangan takut bermimpi teman-teman Mumi mimpi banget loh bisa panen labu madu ini dari halaman rumah Mumi yang di bawah sini ya Biasanya kan di atas ini adalah panenan kelima dan ini adalah panenan ke enam Jadi dalam hidup Mumi sudah enam kali enam buah labu madu yang sudah Mumi panen dari atap rumah Dan di bawah sini di kota Jakarta menpanas ini teman-teman Jadi dari sini Mumi simpulkan ya bahwa untuk merawat labu madu sangat perlu tanah yang sangat subur juga Pastinya dan juga sangat perlu sinar matahari yang full dari pagi kalau bisa sampai sore hari itu untuk mereka semua Karena ini terbukti selama di bawah sini jadi dia kalau udah keteduhan sedikit aja dia nggak keluar buahnya ya Udah mentil ya bunga betinanya udah muncul tapi tidak jadi buah selalu kuning dan rapuh gitu ya Jadi selama ini Mumi cuma petikin bunga jantannya aja dipanen untuk dijadikan salad karena bunganya juga edible alias bisa dimakan Nah bagaimana kalau sudah seperti ini ini insya Allah ini sudah saatnya panen Nah caranya melihat sudah saatnya panen itu ya karena sudah coklat aja ya Sebenarnya ada juga yang masih bisa didiemin karena ini masih ada semburat hijau teman-teman lihat disini Bisa sih dibiarin aja cuman karena biasa lah nggak sabar kan Gatelan ceritanya yaudah akhirnya dipanen dua-duanya Bahkan yang ini kan harusnya lebih muda ya harusnya dia masih disana cuman karena tempatnya agak-agak serem ya Tadi naik genteng yang kayunya juga udah rapuh yaudah jadi dua-duanya dipanen Nggak usah langsung dimasak karena dia ya masih ada ijo-ijo nya dikit ini tahan lama teman-teman Nggak ada yang tahu berapa lama cuman Mumi selalu simpan ya labu madu yang sudah dipanen itu di tempat kamar-kamar kita yang ada AC nya Jadi sejuk lah ya jadi ini adalah dua buah ini adalah pionir tanaman yang Mumi panen dari kebun bawah rumah Mumi ini ya Selain bunga telang tentunya ya bunga telang yang pertama kali tentunya Dan ini dan semoga yang kedua adalah lenca ya lenca terus ada serai juga dan pisang ya semoga pisangnya nanti suatu saat berbuah Wah bahagia banget kali ya Jangan takut bermimpi berkebun itu walaupun ada suka dukanya nikmatin aja karena kamu akan melalui prosesnya lama-lama kamu akan pintar sendiri gitu ya Tidak ada di teori buku manapun teori berkebun dimanapun tidak akan menyerap apabila kamu tidak mempraktekannya sendiri gitu ya Jadi happy gardening aja deh semangat berkebun berkebunnya juga dengan cara organik ya sayangin bumi teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa nanti di episode berikutnya Sampai jumpa nanti di episode berikutnya Sampai jumpa nanti di episode berikutnya